Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Chandrafebiola Nazuar menginginkan setiap perhelatan event-event yang memantik euforia besar masyarakat agar lebih memperhatikan keramahan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik serta pengelolaan sampah yang tepat. Hal itu disampaikan wanita yang dikenal Ayu Marzuki tersebut dalam rapat bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Ketua Bank Sampah Universitas Syakwala, dan instansi terkait lainnya guna membahas penanganan sampah pada event-event besar yang akan dilaksanakan di Aceh. Kegiatan rapat bersama itu berlangsung di Hotel Rasa Mala pada Senin, 29 Mei 2023. Ayu yang selama ini concern dalam penanganan sampah itu mengatakan tidak dapat dipungkiri event-event besar selain mampu menjadi daya ungkit bagi perekonomian dan pariwisata, namun juga memiliki konsekuensi terhadap peningkatan sampah yang melimpah. Tentunya ini menjadi hal yang sangat tidak ramah pada bumi. Sebab itu, Ayu selaku Ketua TPPKK Aceh menggandeng Disbutpar dan Bank Sampah Universitas Syakwala untuk ikut bersama-sama menangani permasalahan sampah yang akan dihasilkan pada event-event besar tersebut dengan merencanakan hal yang paling sederhana, yakni manajemen sampah dan pengolahannya. Oleh karena itu, ia meminta agar sebelum perhelatan event-event besar itu dilaksanakan, harus dilakukan pendekatan melalui kampanye secara masif pada masyarakat agar lebih sadar terhadap penggunaan plastik dan juga beralih pada hal-hal yang lebih ramah lingkungan.